Kalo boleh tau nih lagi lari menghayal apa? Menghayal larinya cepet, menghayal apa gitu Kalo bener lagi lari lho Berarti beres foto Hah? What? Selamat datang di Pots Kuy Masih bersama gue Boris Bokir Para sobat kuy, kita hari ini kedatangan 2 tamu yang sangat istimewa Karena mereka sangat jarang sekali tampil di Youtube-Youtube orang Di video pada juga PBRKT Ya, bener apa salah? Bener juga ya Sangat jarang atau tidak pernah bahkan? Jarang Jarang banget kan? Kalo ada, kalo lagi promo Kalo lagi promo Dan entah kenapa juga ternyata mereka sangat kebetulan sekali dua-duanya senang olahraga Satu yang seperti sudah kita ketahui masyarakat Indonesia ya secara luas Tenis kemarin ya di Urduopo Lalu Febri lari Iya Gokil Lari tuh olahraga yang paling saya benci Benci Gue pokoknya semua olahraga yang bebannya diri sendiri Itu sebel Pull up Sit up Push up Ini lari Marathon lagi dia Iya Berset Segitu banyak masalah Hahahaha Kadangnya seorang gitu kan Sepedahan dari Jakarta ke Sukabumi kemana Kayaknya lagi banyak masalah gitu Gak masalah kan pengen sehat aja Ihhh Aku seneng aja Oh seneng aja Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Lari tuh soalnya kayak sendiri gitu Terus kayak Me time gitu Aku bisa sambil dengerin Me time? Same time Aku tuh bisa sambil dengerin lagu Terus sambil kayak Me time Sambil Mikir Sambil ngayal Sambil kayak Kalo boleh tau Menghayal apa nih? Kalo boleh tau nih lagi lari Menghayal apa? Menghayal larinya cepet Menghayal apa gitu Kalo beneran lagi lari loh Maksudnya mikir Banyak aja mikir ide-ide Mikir tentang masalah segala macem Kayak Bisa lebih fokus aja Bisa lebih fokus gitu Fokusnya kalo lari Kayak meditasi gitu loh Meditasi Pokoknya me time lah gitu Dan bahkan kalo misalnya tau Kak Daniel Kak Vijay Daniel Kak Daniel itu Kalo misalnya sambil lari Dia tuh sambil dengerin firman Tuhan Iya Jadi karena Keren sih Meditasi Kalo itu saya ga berani debat Karena saya ga enak sama beliau Gak enak sama beliau Gak enak sama beliau Maksudnya Maksudnya Kan bisa lebih fokus Iya Iya Kalo dulu pernah juga Pas awal-awal pandemi tuh Lari Ya 5K 10K tuh Pandemi tuh bermunculan hobi-hobi Baru tuh kan Bener tuh Bisa kayak lebih fokus Mitain Terus dengerin Podcast-podcast Iya Kamu dulu harus musik gitu Iya Tapi 5K 10K aja Lebih dari itu mah Aduh Pikiran bilang Eh yo pulang 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 Lari-lari kecil Lari-lari kecil Bukan yang stabil gitu Lari-lari kecil Kayaknya pulang kejauhan deh Pulangnya kejauhan deh Kayaknya Sibuk mengantar paru-paru Gimana ke sana Biar ga copot Itu berapa lama Kalo boleh tau Aku tuh Sebenernya baru Baru lari Gak aku emang suka lari Tapi ya gitu Awalnya cuma 5-10K Kemaren Tahun lalu Akhir tahun lalu Tiba-tiba Ikutan Iseng ikutan lari Marathon di Jakarta Terus Yang bilang hari minggu itu selalu bikin Pak Senayan itu Karena si Afrika itu ya Betul Ini ada apa nih macet Apalagi Marathon Challenge Buat ikutan Tokyo Marathon Maret kemarin Jadi awal mulanya dari itu dulu Awal mulanya dari iseng-iseng gitu Berarti Tokyo Marathonnya sudah? Udah Dan ketagihan Ketagihan Berarti nanti akan Boston Marathon Akan ikut Aku mau ikutan Chicago tahun ini Banyak sekali uang anda ya Keluar negeri untuk lari Orang keluar negeri bener-bener mau fun Mau liburan Ini buat lari Ya aku Kan sehat Tapi sambil liburan juga Betul Betul sih sehat Jangan lupa bawa barang endorse ya Lumayan tuh Kalau Kakak Dion Kemaren tenis itu Tenis emang Sudah pemain lama kah? Main tenis? Sebenernya? Kebetulan gue tuh sebenernya Kalau tenis banget tuh Baru setahun ini Tenis banget Pandemi Tenis jalur pandemi Iya Aku juga tenis tuh sebenernya Cuma gak Gak jago-jago jadi Gak se-intens gue Iya Gue Pas udah sekali nyoba Ketagihan Jadi kayak seminggu tuh bisa Hampir tiap hari gue juga main gitu 5-6 kali gitu Terus Ya dari situ gue Lumayan ambisius juga Kebetulan kok ya Tahun lalu si Desta bikin acara Tiba-tiba tenis Terus juga tahun ini si Raffi juga bikin Jadi Hype-nya tuh tiba-tiba Nge-pas aja Nge-pas aja gitu Mereka lagi hoki kali ya Nah kok hokinya juga Berbarengan dengan skill Menang 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 Dengar nih Dengar nih Dengar nih Kebetulan menang Jadi kayak les renang Berapa Ya gak lama Terus saat itu Pernah les Tenis juga gak nyampe setahun Terus Les Volley juga Semualah Jenis olahraga tuh Gue pernah Ikutan lah Terus di sekolah pun gue juga Jadi tim Olahraga itu Tapi Tim cadangan Makanya gue bisa Tapi gak jago Hanya bisa aja gitu For fun Gak mahir sih Enggak gitu Oh gitu Tapi kalo tenis sendiri Momen pertama kalinya Pas pandemi tuh Pas lagi Kok dari sekian banyak cabang olahraga Kenapa tenis Nah lucu Karena itu ada di rumah ada lapangannya Nah lucu Enggak 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 Buat kita-kita Puasa kita harus mawas gini Masa udah bulan puasa kita-kita lagi Yang nongol Jangan dong Lagi sepi-sepinya gitu Gue ngerti tetangga gue gitu Lagi update terus gitu Lagi main tenis gitu Oh kalau followin di instagram? Iya Tetangga gue Nice ya Penasaran lah gue Pengen diajakin main gitu Gue nyobain Gue ngikut bareng sama dia Lama-lama abis itu ya gue ambisius sendiri Gue nyari coach sendiri Gue nyari lapangan sendiri Abis itu yaudah Gue jalan sendiri Iya di bantai akhirnya Enggak ini Ya levelnya jauh lah Oh iya Padahal di kenalin deh Kakak ya Akrab ya di New Yorker Matutangga ya Biasanya kumpulnya di grup whatsapp RT doang kan Itu pada jarang komen kan biasanya kan Hanya ya dibaca-baca doang Kasih emot jempol gitu Di chatnya ya kan Gini doang gitu ada apa Info dibaca doang Kalau udah Udah sampe rutin Udah sampe rutin lari Itu apakah bisa menjadi Apa ya Jalan keluar way out Untuk Beresin mood Enggak Misalkan lagi berantakan moodnya Ah lari aja deh biar jadi happy Ah lagi mood berantakan lagi apa Main tenis aja deh biar jadi happy Gitu gak Nah enaknya kan kalau lari bisa kayak gitu Kalau tenis kan Harus booking lapangan Harus booking raki Gak bisa mood langsung gak Ah bete nih tenis lah gak mau Kalau lari bisa ya Kalau lari bisa aku Jadi aku lumayan Gak Gak setuju Gak setuju Kenapa Gak setuju kenapa Karena Kalau makin intens Tenis Terus kita kan pasti muter juga dong Kemana-mana Terus komunitas banyak Oke Nah akhirnya diajak tuh Tiap hari Lu mau kemana aja juga bisa Senen tuh main di lapang ini Selasa di ini Apalagi kita punya rafi amat Betul Anytime Lu bisa pake tuh lapangan Lu bisa ajak main di Iya bener sih Jadi kapanpun bisa lu Tiap hari bisa lu main tenis Gak palit berarti kakak Febri Oh ya sorry sorry Gak palit Gak palit Karena mereka ketolong sama rafi amat Salah satu bos ini juga Bos Tapi kalau lari Udah mulai racunnya banyak gak Racun namanya gini Setiap komunitas Setiap hobi Itu pasti ada racunnya Mau bilang Ah lari mah olahraganya murah Tidak Sepatunya Jersi larinya Ada gak kayak gitu-gitu Iya lah Iya lah Apalagi aku tuh Lumayan happy Tapi kalau misalnya ada foto-fotonya ya kan Oke Makin semangat lagi Makin semangat Di yang CFD itu yang setiap minggu Iya Di mana itu sudah ada spot-spot ya kan Setiap ada foto Pokoknya makin lebih semangat lari Karena harus jaga ekspresi ketika ada fotografer Gak boleh nampak lemah Gak boleh nampak lemah dong Gak mungkin kan ke taman lagi kayak Gak boleh Jadi harus tetap lari sementara Di setiap tikungan CFD Ada 100 meter pasti ada Tiap 100 meter ada 100 meter pasti ada Berarti beres foto Lagi lari Ada foto lagi Kurang-kurang happy gitu ya Aku salah satu Aku semangat pas kemarin Tokyo Maratan Karena aku sambil nge-vlog Hah? Iya lah bener Iya aku sambil kayak Guys aku seneng banget Jadi aku harus Ambil gini Bagaimana bisa anda tidak mengatur nafas dengan paru-paru anda malah sibuk ke vlog Aku Jadi harus jaga kayak Aku nahan buat gini Terus aku kayak Aku harus semangat guys Jadi aku ngomong sendiri Itu pegangan casingnya aman itu? Aman sih Gila Enggak gue lari aja bawa handphone itu udah masalah Kesel lama-lama Boleh air minum ya Itu kesel Sambil ngomong tuh Mungkin di satu kilometer pertama gak sebel Di kilometer selanjutnya Ngapain sih gitu Berat Lama-lama berat loh Iya 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 Ada ininya Ada running band Ada tasnya Jadi tinggal masukin Kayak waist bagenya gitu lah Iya Kalau misalnya itu tinggal masukin Terus kalau ada momen yang seru Aku langsung gitu lagi Jadi kayak Bikin semangat dan Bikin jadi gak bosen Aku 4 jam melari Nge-vlog Live kayaknya tuh Ilan IG kayaknya 4 jam itu kamu 4 jam Setelah ini Setelah ini Kakak Febri Masuk daftar polisi atau tentara Galur atlet Fisiknya bagus banget Kalau Dior Dior sendiri Pernah jadi merubah mood gak main tennis Jadi seneng Jadi Banget banget Sebenernya gini Tennis tuh Ada dua sisi sih Ada juga kalau latihan gak bisa-bisa juga Itu bikin emosi juga gitu Saya inget gua Tennis tuh yang paling susah Latihan surf Bener Surf untuk kenceng ya Kalau untuk Asalnya bisa Tapi kalau Gitu kan Itu kunci memang surf Ini lu liat tadi kemarin pertandingan itu Kalau misalnya Mentalnya udah down Ya Allah Bukul pelan aja Gak bisa tiba-tiba Net gitu Gak bisa Terlihat awalnya pengen kenceng Yang kedua Asal lewat ah Iya Biar Iya Tapi ya Setelah Emang kalau misalnya Emang susah gitu Terus emosional Nah itu Penasaran Terus kayak udah dapet keringat Terus dapet yang pukulan enak Itu Ya kayak Mood juga Cedera pernah gak? Saking semangatnya Saking excited Gua baru minggu lalu nih Minggu lalu cedera pergelangan gitu Terus Abis itu gue langsung Ya Ya itu tuh Dengan enaknya tuh Setelah cedera Ngurangin rutinitas tenis gua tuh Nah itu yang bikin bad mood Jadi ya kira-kira Dimarahin gak sama manajer? Enggak Gara-gara olah-olah raga lu ini Jadi gak bisa kan lu kerja Oh enggak Enggak sampe Enggak sampe Enggak sampe Enggak sampe Bikinnya aja udah berat Harus firm gitu Harus Ya kalo kemarin tuh Sebenernya tuh cedera aja Karena ya mungkin Gua lagi Lagi sparring gitu Terus Nafsu juga kali gitu Terus posisi gak bener Emang anaknya kompetitif ya? Iya Padahal lagi sparring Kayak menang Ya tadinya bisa sehari dua kali Iya Pagi-pagi malam Nah jauh entah kok tau banget ya? Waktu itu kan Aku sampe cerita Kau Cerita apa? Kok bisa tau sehari dua kali rutinitas Kau masih syuting Kamu intel Kau bisa tau banget kayaknya Stalking restoran Wah Meriah sekali Makanan hari ini Para sobatku Ada dua Nasi Dua potong Ayam crispy Dan juga dua Aqua Hihihi Meriah 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 Aku Makan Eh makan ini Pakai ini dulu ya Set 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 Biar bersih Dari Kuman-kuman nakal Dan jahatnya Hmm 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 Aku sekarang mau coba yang ini Ini bagian Bisa dibilang ini bagian Chess ya Chess ya Jadi latihannya sangat bagus Latihan chess ya Kita coba Gigit dulu ya Ini Aduh Hmm 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 Lagi boleh kali ya Hmm Hmm Tidak perlu diragukan lagi Rasa gurih dari ayam KFC ini Wah Aduh Enak banget ya Hmm Aduh Para sobatku ini Menu sebanyak ini Paling cocok memang Kalau dimakan berdua Ya kan Dan paling cocok juga Kalau bayarnya itu Cuma Empat puluh ribuan Ya ampun Gimana para sobatku Worth it banget kan Empat puluh ribu doang Gitu Empat puluh ribuan Empat puluh ribuan Hmm Hah Kalian bisa dapetin menu ini Di KFC dengan memesan Bilang aja Menu jagoan Hemat Makan berdua Di KFC Store Nah itu Tadi apa Menunya namanya Menu Jagoan hemat Makan berdua Di KFC Store Tuh Ya Hmm Dan aku juga mau infoin kepada sobatku ini Promo ini hanya berlaku untuk Dine in Untuk Dine in Untuk Dine in Gitu Saran gua sih ini ya Buruan serbu sebelum promonya abis Langsung datangin aja KFC Store terdekat dari rumah kalian Atau dari tempat kalian bekerja Wui Hmm Karena kenapa Hanya KFC Jagonya Ayam Hmm 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 Lari pernah cedera gak? Kan sangat mungkin tuh lari itu Jatoh pernah? Jatoh? Jatoh ke Kaki sendiri Keplitek gitu jatoh Gitu? Iya Kenapa kok bisa lagi ngapain Kebanyakan ngelamur Kebanyakan ngayam? Maaf Enggak 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 Karena Aku waktu itu Pake sepatunya Agak Kurang Oke Kurang cocok buat Kaki aku Ternyata kurang cocok Baru dipake sekali Dua kali Baru dipake sekali Untuk long run Ah Karena kan biasanya Kayak cuma 5-10 kilo Ini buat long run 20 kilo Harga-harga sepatu agak wow sih Apa? Harga-harga sepatu lagi Dari brand-brand yang Yang garis itulah Yang garis begini Yang tanda contren Kan soalnya Maksudnya Udah banyak lagi kayak Ada karbonnya Teknologinya udah makin canggih Teknologinya Betul-betul Kalau minggu lagi CFD Bikin alis gak lagi lari? Pake lip tin gak gitu? Aku Di Tokyo Marathon Yang aku ada di Ini yang aku Di waist bag itu apa isinya? Handphone dan lip tin Itu Dua itu Handphone dan lip tin Biar gak pucewet Karena kan aku ngoplak soalnya Dia keliatan fun banget Aku tidak ada lelahnya loh Jadi kemarin Aku kemarin Dibilangin sama Kak Irin Istrinya Kak Ibnu Ini anak aneh banget 5 kilo Udah kan Kak Irin Udah lipstiknya merah Terus Pas 10 kilo Hah kok makin merah? 15 kilo Kok makin merah? Ternyata ditambah-tambah Oh sama Jamilo juga Sama Jamilo Jamilo emang sama tuh Hobi kok lari Itu juga sama tuh Mungkin kalau dia cowok Gue malumi ya Ya udah cowok lah gitu Ini cewek ternyata Banyak pelari-pelari cewek Yang dari kita dari Indonesia Banyak banget Banyak banget Banyak banget Kemarin tuh Melani ya Melani Putri ya Kemarin Terbanyak Bahkan dari Indonesia tuh Pas Tokyo 100 orang Oh iya 120 orang Karena Tokyo kemarin udah Karena pandemi kan Jadi 3 tahun Gak ngadain Gak ngadain Tahun ini kayaknya meledak banget deh Banyak yang pengen lagi Seenak itu lari di Tokyo? Seenak itu Karena dingin Oh Jadinya Aku kayak Gak berkeringetan sama sekali Lebih enak? Lebih enak Karena kan Oh jadi Kakak Pepper itu gak cinta Indonesia? Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, 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 gak Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Jadinya Cuma Aku tuh berasa capeknya Pas kayak kilometer 35an gitu Kayak Baru berasa capek Oh udah capek tuh Pas kakinya gitu loh Tapi itu pun Lebih jauh Tapi gak Gak yang kayak Panas gitu loh Gak, gak, gak Itu kalo disini kan? Hah? Kalo disini kan panas Iya, iya Karena memang negara kita kan panas Kita gak ngomongin Kalo kondisi udara negara kita itu buruk Enggak kok Kalo itu memang panas Dan pasti bakalan letek banget gitu Kalo disini di Indonesia di Jakarta gitu ya Kan kalo kita tau sendiri kalo seragam-seragam lari itu Celana memang harus setipis dan sependek itu Iya, bener Iya, bener Kalo cowok oke lah Cewek Pernah ada gak momen-momen yaa Dari laki-laki atau om-om lagi CFD kurang bertanggung jawab yang Gak, 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 gak Gak ada, udah gak ada ya Gak ada kan rame banget Kayak malu juga kalo isi om-omnya kalo misalnya Gak nyobut gitu Gak namanya bodo amat Bodo amat Apalagi dilihat larinya seleb gitu Yang kita tau kayak Febri ini kan Followers instagram 9 juta lebih Aku kadang pake rock malah bahkan Pake rock tenis gitu Iya rock tenis biar Kan aku soalnya juga Suka tenis Oke Jadi biar kepake dan biar lucu aja kalo misalnya lari Biar lucu pake rock tutu Nah bisa pake rock tutu Biar co Tau rock tutu? Balet kan? Hah? Balet? Iya, balet bener rock itu Biar lucu Kalo misalnya lari kayak Kayak rock Waktu kemarin toknya pake rock juga? Enggak Enggak Tuh kan Dia jangan rasa Kayaknya gak nyaman deh kalo CFD Dingin Dingin Oh dingin Lagi? Lagi terusan panjang Dingin Kalo bisa pake rock aku mau pake rock Dan lagi ada lagi hobinya yang lumayan menurut saya ya Itu menurut saya agak-agak sangat-sangat melelahkan Hiking ke gunung Iya Oh iya bener Banyak masalah ya kamu Hah? Bilang deh Ya Banyak masalah ya Gapapa namanya gue hidup Ya kan Karena aku Ngerasa aku masih muda Umurku masih muda Terus Kalo boleh tau maaf berapa? 27 Oke Karena umurku masih muda Terus kayak aku belum menikah Aku ngerasa aku pengen mencoba Berbagai macam hal Gitu di dunia Salah satunya adalah naik gunung itu tadi Naik gunung Karena kan indah banget Betul Indah Tergantung naik gunungnya sama siapa Iya sih Itu lebih ke experience-nya Tapi kan pemandangannya gak berubah Betul Sejauh ini sudah gunung mana aja? Aku Tiga Gunung gede Merbabu sama Rinjani Semuanya indah-indah semua? Indah semua Tapi balik lagi gak mau aku Kenapa? Karena capek banget Ini udah saya bilangin dari awal kan? Kamu sih gak mau dengerin apa-apa kata apa-apa Bakal ada gunung yang lain Kalo gunung yang lain mau Betul Nah ini juga katanya bapaknya kan akrab dengan Pergunung-gunungan Karena kan dulu pernah ngobos acara petualangan begitu juga toh Betul Gue ada masanya memang Di masa-masa umur-umur kayak si bayi busy gue Iya kan? Kaya gitu Bener-bener Ini gue kan ada traveling banget Gue memang kayak ngejar adrenalin juga Ngejar kayak ada sesuatu yang pengen gue Adrenalinnya ketika hiking naik gunung apa? Dikejar pocong Enggak Kalo adrenalin yang lain Misalnya ngejar adrenalin Kayak gue Pernah nyobain Bungee jumping di Makau Aduh 230 meter Kalo ke Makau maya judi aja lah Gak usah bungee jumping Kalo kalah baru bungee jumping Hahaha Tapi gak usah pake talia gini biar langsung aja Oh gitu bungee jumping Bungee jumping Tapi memang ya kalo gue Apa Obrol Apa ceritanya si Feby masalah naik gunung tuh memang Ya kalo diceritain gitu tuh Orang denger tuh gak bisa relate sih memang Kayak mikir ngapain sih gitu Miat pemadangan Sarah Kehebihan apa sih yang kalian alamin gitu Berhari-hari gitu Iya Tapi memang kalo ngerasainnya memang beda sih Iya Tapi disuruh ngulang gue juga gak mau Gak mau Gue juga gak mau sih di gunung yang sama gitu Tapi Terus akhirnya kayak di umur 30an tuh gue juga udah kayak Kayaknya udah gak lagi deh kayak naik gunung yang harus berhari-hari Karena di umur 30an jam 10 udah mulai ngantuk Iya bener-bener Iya kan Capek gak capek jam 10 tuh Gitu kan Bener-bener Tiduran Aku ingin banget pas syutingin sama kalian Kayak Dia udah kayak Kok lu pasti semangat sih syuting Kayak Gue udah Bener-bener Bener jam 10 tuh udah 30an Gak capek beri Gak capek beri Kalo aku kan memang masih jauh ya Aku masih dua-dua Oh Apa tuh Sisanya gitu Dua Emang gak pantas ya dua-duanya Enggak Cuma kalian tebak nomor berapa 40 paling Masya Allah 37 38 37 38 Oh enggak ya Wow Emang berapa? Kelahiran 88 gue Oh 35 35 35 Masih muda lah Iya kan Masih Gue pikir deh sepantar Enggak Kakak Dion Tidak Kakak Dion Kakak aja ya Berarti kalo ditanya pengalaman naik gunung terserunya itu gunung mana? Rinjani Kenapa Rinjani? Aku 4 hari 3 malam Terus Dia View nya tuh banyak banget View pas lagi naik ke puncaknya beda Rinjani ini berarti yang di seberangnya Gili bukan sih? Iya Di Lombok Lombok kan? Oke Hanya memastikan aja Takut saya beda hayalannya nih Dia pas naik puncak beda Terus pas ke bawah Dan ada danau gitu beda Itu ada berapa checkpoint sih Rinjani? Empat ya? Checkpoint sebenernya Ya tergantung beda-beda Orang mau nge-campnya dimana Stopnya dimana Cuman maksudnya View nya beda-beda Kalo waktu itu Febri? Berapa kali? Ada pit stopnya gitu buat camp Aku 3 hari Eh kan 4 hari 3 malam Jadi 3 kali Stop Pernah juga Ini gue pernah Tapi the best itu memang Rinjani? Bagus banget The best Rinjani? The best Rinjani emang Bener Emang itu tuh emang Dibilang lengkap tuh Kalo Rinjani tuh Bisa di compare tuh sama ini Semeru 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 Ada danau nya juga Lentap lagi tuh Iya, savana nya Terus Wah pokoknya Nah terus yang serunya tuh emang Kalo ngomongin naik gunung tuh Kayak perjalanan hidup Jadi kalo ada target tuh memang harus Ada filosofi kehidupan Filosofi kehidupan Muncul kuat-kuat sebijak tuh ya Bahkan banyak kuat-kuat sebijak tuh backgroundnya pegunungan Iya Atau kan lagi naik gunung Wah pokoknya filosofi-filosofi Bawa pulanglah sampahmu Wah pokoknya banyak lah Kalo itu sih kayak bukan filosofi Etika ya Itu lebih kayak etika sih kayaknya Nah tapi kan sebenernya kesini Karena memang lagi ada project bareng ya Bener tuh Sudah syuting udah lama ya Tahun lalu ya Tahun lalu? Apa tahun ini? Tahun lalu? Ya tahun lalu Bener Dengan judul? Mayflies Mayflies Artinya? Artinya Semoga gue salah nangkep nih ya Setau gue kan Flies tuh lalat Mayflies Mungkin lalat? Enggak Enggak Ini Serangga Serangga Capung ya? Capung dragonfly dong Mas ini tuvelin 200 ya Eh kurang-kurang ya Tuvelin 200 ya Mayflies Ayo eh Apa ceritanya? Eh ini apa? Serginya Coba digulingin lagi ya Kunang-kunang Setau aku Oh kunang-kunang Setau aku Tapi ya maksudnya Salah satu jenis serangga Coba lihat aja Semacam Tau kan? Enggak kunang-kunang dong Iya serangga lah Apa? Capung Sejenis capung Cuman dia Cuman juga sih Aduh Kayaknya ini masih satu genus dengan Capung Satu genus Beda ordo doang nih Kayaknya kamu tuh sempet Eh kakek kamu tuh sempet VO Tentang Mayflies ini Iya Apa itu? Lupa Jadi kita dengar serangga? Enggak Enggak Jadi filosofinya si Mayflies ini Yang diambil Di kehidupannya si Askara ini Askara siapa? Askara ini gue yang Jadi Askara ini Suaminya Nada Oh ini Nada Sebagai Nada Nah Sampai akhirnya kita Akhirnya kita menikah Nah Setelah menikahi Berarti ceritanya dari sebelum menikah Setelah Setelah menikah Oke berarti masih ada gan di atas pelaminan gak ada? Ada Pernikahan Pernikahan Jadi memang kita baru menikah Ganteng sih Terus Ganteng kan? Ganteng kak? Ganteng kak? Emang ganteng sih Gue gak pernah dapet scene nikah Ya ampun Terus Bernikah Abis itu kecelakaan Si Si Begitu berdua Oke berdua Nada dan Askara Iya Aksara Aksara Sampai akhirnya Si Aksara ini Apa Bukan hilang ingatan Namanya False memory Oke Koma Sempat koma Abis itu false memory Hidup Balik lagi sadar Tapi abis itu Dia tuh Ingatannya tuh Bahwa memang istrinya tuh Meninggal di kecelakaan itu Dia kacau ingatannya Dia bikin Memori Setau ingatan otaknya dia Istri gue tuh meninggal Bener Karena sangking traumanya Ketemu dia hari-hari Bagaimana dong? Nah abis itu ketemu dia lagi Itu lah ya Itu dia Abis itu dia Dia dianggap orang lain Yang namanya Aurora Sama si Aksara Aksara itu Nah sampe akhirnya si Aurora ini Membantu suaminya untuk Membalikan Memorinya Ingatan-ingatan itu Gitu Ceritanya Film ini Nah Mayflies itu lah Diambil face of Lee Tentang kita berdua Oh gitu Tapi kan secara gender kan ini Secara ide cerita mungkin Memang bukan yang pertama Tapi jarang ya ada yang kayak begini Apalagi untuk dia berperan sebagai orang lupa ingatan Ya Referensinya apa? Referensinya Lupa ingatan Orang yang lupa ingatan yang bagaimana gitu Sampai Kalo lupa ingatannya sebenernya kayak mungkin Kayak dia tuh Apa ya Kayak Gak menerima keadaannya dia gitu loh Jadi Denial Terus jadi temperamental juga Jadi emosional kayak masalah Terus kalo lagi keingatan sedikit Tiba-tiba jadi emosional Jadi istilahnya tuh Ada trigger-trigger Kondisi moodnya tuh Naik turun lah Ada hot button yang gak boleh kesentuh Ya Membahas apa-apa Langsung Bener Makanya akhirnya si Aksara ini yang Aurora Ya Aksara Ya Aurora ini yang akhirnya menenangkan Kalo Kakak Febri sendiri sebenernya Mohon maaf aku orang yang belum tau-tau banget ya Belum menikah apa belum? Belum Bagaimana Menjadi seorang istri Kan masih Pak Sutri baru Oh jadi masih oke lah ya Gak boleh terlalu hatam ya Jadi istri itu bagaimana gitu ya Kan belum Belum yang kayak melayani suami Ini kalau baru Baru nikah Bener-bener baru nikah Kita naik mobil Kejadian lah itu Iya Gitu Tapi kan sebenernya menurut aku Walaupun Apa ya Apapun relationshipnya Tapi kan sebenernya Rasanya sama Maksudnya rasanya kan cinta gitu Iya cinta perasaan sayang dan cinta itu Iya perasaan sayang dan cinta itu Tapi diantara kalian ini Mohon maaf Aku belum tau Apakah ini project pertama yang bareng? Iya Iya kan Nah langsung dapet Tugasnya adalah Suami istri Yang mana kan suami istri Gak boleh kaku dong Mau berangkat cium jidat Nah untuk Iya kan Kalo cium bibib gak pake hidungan gak Gitu gak gitu kan Kayak ibu hondangan yang mana kan Gitu gak gitu kan Gimana kan Itu kenapa ya kayak gitu ya Gak tau Gak ngerti Ya Ya satu biar takut istrinya nempel Yang ditempelnya gak suka Atau yang satu gak mau rugi Giniin lagi gitu 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 Kalo gimana menguatkan kemistri suami istrinya Kan untungnya kita ceritanya yang satu lupa ingatan Yang satu ceritanya bukan istrinya Iya Iya Itu juga Tapi kalo dia tuh Sebenernya gue senengnya kerja bareng sama si Feby tuh Orangnya tuh ramah gitu loh Terus kayak bisa ngajakin ngobrol duluan Kayak gitu-gitu Jadi dia bisa Bisa ngebangun suasana Gitu loh Jadi Memang pemain anda ya Iya pemain Bener pemain gitu Kalo dia diem-dieman Susah juga buat gue Kalo aku disusah juga Soalnya gue ini kan lumayan introvert gitu loh Jadi ngomelai suasana Apa, obrolan tuh lumayan susah Lu ganteng bang Coba dia syuting bareng sama gue Diem dia pasti Ini siapa sih Gitu Enggak gitu loh Kayaknya Emang dia main ya Coba aku Akuannya pemuda satu Minumannya tuh Pemuda satu sih Tapi dari Feby sendiri Memang Ada willing maksudnya Biar cair sama Dion Ya karena kan Ya itu Ceritanya kan perannya Suami istri Jadi harus ada Rasa cintanya Dan Aku emang kebiasaan Ya emang harus Di dunia asli Kayak Deket dulu Kayak At least ngobrol Kayak Lebih akrab Kayak kenal satu sama lain Jadi Pas disetnya Juga udah lebih Enak lebih luas Intim cintanya semakin tinggi Ketika syuting akan semakin baik lah Harusnya gitu ya indikatornya ya Betul Sebelumnya udah temenan sama Dion Wiyoko? Belum Belum Oke jadi lebih menarik Ketika Sedang Di sela-sela syuting Melihat seorang Dion Wiyoko Itu seperti apa? Gimana gitu? Apakah jauh dari ekspektasi? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Enggak usah lihat dia Enggak usah takut Lihat saya Lihat saya Jauh soalnya Ekspektasinya apa memang? Waktu itu mengiranya? Diem Oke Diem Makanya aku yang kayak Berusaha kayak Kak gimana kak gitu Aku berusaha aja Karena aku ngeliatnya kayak Kayaknya sih Aura-auranya Aura-aura yang kayak Diem aja gitu Aura-aura namaste gitu ya Aura-aura namaste gitu ya Auranya kan bukan yang kayak Hmm Kayak kalo kita ngeliat Karafi gitu ya Yang kayak Bubbly Yang kayak apa yang Kan buat masuknya kayak Gampang nih Gampang nih ya Karena pas waktu baru Hari pertama belum sih Pas shooting Pas shootingnya tuh baru Kayak Aku Ya aku yang lebih Ngajak ngobrol gitu sih Terus Kalo dari kakak Dion sendiri Apa? Ke Febri Ke Febri Ah iya Kalo gue sih Emang ngeliat Ini anak emang Rame aja sih gitu Karena Emang periang gitu ya Terus Kayaknya ada aja obrolan gitu ya Jadi Kayaknya seru sih gitu Terus Gue tau kayak dia tuh Emang aktif banget di olahraga juga Terus Tenis juga Jadi Nah bener pick up lainnya tuh Ngobrolin tenis Oh iya ya Kan soalnya aku ngeliat dari si Valerie kan Oh iya ya Tenis-tenis Ngobrolin Andre Agassi Atau Sarah Popa ya Oh kejauhan 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 Boris Becker Boris Becker tau Boris Becker gak? Aku kan Kebetulan pandemi Iya tau Boris Becker gak? Dia gak tau dia Tenis Iya aku gak tau Boris Yeltsin? Boris Yeltsin Presiden Rusia Gak tau juga Emang kebedaan reference humor Itu emang saya sengaja aja iseng Oh gitu Tapi ini apa tadi Tadiknya ada yang belum tersampaikan mengenai Oh ternyata Kak Dion Ternyata lumayan suka bercanda Lumayan Bawel juga Lumayan Iya Kalau dia sudah nyaman Sudah oh ini area aku Keluar asli Tidak senamaste itu Saya pernah main ke lokasi beliau Awalnya pun saya begitu Aduh seger nih orangnya Naunya gacor juga Iya 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 Gacor juga Gini Apa Disel Panasnya lama Panasnya lama ya Harus merasa udah safe dulu semua Kayaknya udah oke deh udah aman nih gitu Baru Berapa hari tadi seminggu ya Berarti mulai cair udah di hari pertama Ya lumayan Semuanya Sudah gak di Jakarta Magelang Di Magelang Oh di Magelang Di Borobudur Deket Borobudur Makan tadi ada dibilang di bandara Ketemu di bandara Iya di bandara Di Magelang kita syutingnya semuanya 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 Wow Kalau ini Ketika ditanya Ketika nanti film 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 Mayflies ini Mayflies apa Mayflies ini tayang Harapannya dari kalian sendiri Bagaimana Mengenai film Ini Banyak nonton aja Gak Gak usah mulut Iya Banyak nonton aja Oh tayangnya di OTT OTT Oh tayangnya di OTT Kita kirain bioskop Enggak Di OTT Oh di OTT Oh gitu Tuh persobatku Tayangnya di OTT OTT mana boleh dikacau Di klik film Di klik film Oh klik film Oke Tau kan Tau dong Mau tiap hari Nonton klik film Di balik pintu kamar saya Ada poster klik film Sebelum tidur Ngeklik-liat dulu di handphone Klik film ada upload apa baru ya Gila Gimana kantornya udah mulai Berasa basah belum? Jilat saya kan Yang besok no Silahkan Untuk Kakak Naga dan juga Kakak Aksara Untuk mengajak Para sobatku Untuk menonton Mayflies Hai Sobatku Jangan lupa nonton Film Mayflies Di OTT Klik Film Segera Tayang Coming soon Coming soon Coming soon Oke 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 Itu dia tadi perbincangan menaruh kita Yang saya sangat Kayak ada yang mau menyampaikan apa gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin 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 Amin